Selamat pagi, kita akan mendengarkan Sapaan Sabda Tuhan di pagi hari ini, hari Senin, tanggal 23 November 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan Sabda Tuhan, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa, ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh menyertai kami memasuki hari yang baru. Di pekan ini, kami mengucap syukur bahwa Tuhan masih menganugerahkan kesehatan dan juga umur panjang serta keselamatan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, rahmatmu, kasih setiamu yang nyata kami rasakan. Kami hendak saat ini duduk sejenak di sekitar firmanmu, bimbinglah kami dengan roh kudus untuk kami dapat mengerti, memahami firman dan kehendakmu dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah kami, anak-anakmu Tuhan, bersabdalah kepada kami, kami telah setia untuk mendengarkan firmanmu. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Yang mengatakan, Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang dihadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah saman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Sedara-sedara yang dikasih oleh Tuhan, Jemaat Korintus adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus dan Jemaat Korintus memiliki hubungan yang baik. Mereka sangat dekat dan mereka saling mengasihi. Namun kalau kita membaca surat Tuhan Korintus, Maka kita melihat bahwa ada gangguan dalam relasi diantara Rasul Paulus dan Jemaat Korintus. Sepertinya ada gesekan yang terjadi antara Paulus dan Jemaat di Korintus. Dan memang kalau kita membaca surat Tuhan Korintus ini, Surat ini adalah surat pembelaan diri Rasul Paulus. Dan juga surat ini merupakan surat yang bersifat rekonsiliasi. Paulus berusaha memperbaiki hubungannya yang terganggu dengan Jemaat Korintus. Apa yang sebenarnya terjadi sampai akhirnya hubungan Rasul Paulus dan Jemaat Korintus mengalami gangguan, gesekan. Yang terjadi adalah karena ada guru-guru palsu dan para penyesat yang berusaha mengaburkan berita Injil. Mereka menyatakan bahwa keselamatan bukan semata-mata diperoleh dalam iman kepada Yesus Kristus. Tetapi juga dengan hidup berdasarkan hukum-hukum manusia, ketetapan-ketetapan manusia, dan juga hikmat manusia. Dan mereka juga, para guru palsu dan juga para penyesat ini berusaha mempengaruhi Jemaat di Korintus untuk membenci Rasul Paulus. Mereka menebarkan berita-berita palsu bahwa Rasul Paulus bukanlah Rasul Yesus Kristus. Rasul Paulus tidak memiliki wibawa rasuli. Dan karena itu kerasulannya harus diragukan. Hal inilah yang disebarkan oleh para penyesat dan guru-guru palsu tersebut. Sehingga Jemaat Korintus terpengaruh. Jemaat Korintus yang tadinya menerima Rasul Paulus, mengasihi Rasul Paulus. Namun akhirnya mereka meragukan Rasul Paulus. Bahkan mereka membenci Rasul Paulus, menjauhi Rasul Paulus. Dan bahkan mereka membuat Rasul Paulus mengalami perkumulan dalam pelayanannya. Namun demikian, kalau kita membaca 2 Korintus pasal 4, ayat 1-5. Rasul Paulus sama sekali tidak tawar hati. Walaupun ia mengalami fitnah. Dia dijelek-jelekkan. Dia dianggap sebagai Rasul Yesus Kristus yang tidak sah. Tetapi Rasul Paulus tidak tawar hati. Ia tetap terus mau memberitakan Injil Kristus. Karena Injil yang diberitakan. Semata-mata. Untuk menyatakan kebenaran. Kebenaran tentang keselamatan. Di dalam dan melalui Yesus Kristus. Yang dianugerahkan Allah. Dan sehubungan dengan keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus itu. Tentu saja diharapkan orang-orang yang mendengarkan berita Injil. Memuliakan Allah. Rasul Paulus tidak bermaksud mencari keuntungan apapun dalam memberitakan Injil. Ia tidak berlaku licik. Dan dia tidak memaksudkan firman Allah. Dan satu hal yang penting. Rasul Paulus tidak tawar hati. Dia tetap mau memberitakan Injil. Karena dia tahu bahwa pelayanan yang dia lakukan adalah pelayanan karena kemurahan Allah. Allah yang mempercayakan pelayanan pemberitaan Injil itu kepada Rasul Paulus. Dan ia akan terus memberitakan Injil. Walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan. Walaupun dia harus difitnah. Bahkan kalaupun dia harus disesah. Dia niaya. Dia tetap akan memberitakan Injil. Supaya Allah dimuliakan. Karena keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sabda Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kita. Bahwa dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan. Ada banyak tantangan. Ada banyak pergumulan. Mungkin kita sudah mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Tetapi kita difitnah. Kita dijelek-jelekan. Dan juga mungkin kita dicemoh. Dihina. Dan ketika kita mengalami hal-hal seperti itu. Kita tidak perlu sakit hati. Tawar hati apalagi patah hati. Tidak perlu kita berpikir untuk mundur dari pelayanan Tuhan. Ataupun kita mengundur dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Teruslah melayani. Teruslah melayani. Teruslah bekerja untuk Tuhan. Lakukan semua dengan tulus. Demi untuk kemuliaan Tuhan. Dan ingatlah ketika kita melakukan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan. Tuhan lah yang mempercayakan tugas itu kepada kita. Dia yang mempercayakan tugas itu. Dia juga yang akan menguatkan kita. Tetap melayani Tuhan. Biarlah kiranya. Kabar baik. Kabar sukacita. Injil Yesus Kristus itu. Terus kita beritakan. Sehingga orang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan juru selamat. Dan banyak orang akhirnya memuliakan Allah. Yang telah datang di dalam dan melalui Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan. Engkau kuatkan kami untuk menjadi pelaku firman. Seperti Rasul Paulus. Ada banyak tantangan pergumulan. Yang kami harus hadapi ketika kami melayani Tuhan. Ketika kami mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami tidak menjadi tawar hati. Kami tidak mundur dari pelayanan ataupun pekerjaan yang dipercayakan Tuhan. Kami tetap setia dan semangat melayani Tuhan. Karena kami sadar bahwa pekerjaan, pelayanan yang kami lakukan adalah tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kami. Itu kami laksanakan oleh karena kemurahan Allah. Kami boleh melaksanakan pelayanan itu. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia melayani-Mu. Walaupun banyak tantangan dan pergumulan. Mungkin kami dihina, diolok, dicemoh. Kami difitnah. Kami dijelek-jelekkan. Biarlah kiranya kami tidak patah semangat. Kami percaya Tuhan yang mempercayakan pelayanan itu kepada kami. Tuhan akan menguatkan kami. Dan biarlah kami tidak mencari untung dalam pelayanan. Kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati aktivitas kerja karya kami di hari ini. Kiranya Tuhan kami muliakan. Lewat sikap perilaku tindakan kami. Tuhan juga memberkati semua kerja karya kami. Sehingga apa yang kami perbuat boleh berhasil. Tuhan kami juga berdoa. Bagi seluruh warga jemaat-Mu. Warga jemaat KPPP, Tania, Makassar maupun juga. Jemaat-jemaat lainnya yang mendengarkan. Sapaan Sabda Tuhan di pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami perkumulan, Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Dan bagi mereka yang pada saat ini bersuka cita. Karena berbagai hal yang Tuhan berikan. Sempunakan sukacita yang mereka alami, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan berkati juga. Para janda, duda, anak rakyat tim piatu. Mereka yang memasuki masa usia lanjut, masa pensiun. Kami mohon Tuhan pelihara hidup mereka. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan jurus selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.